Intro Shalom semuanya, shalom buat anda semua, bapak ibu saudara Hari ini masih pada tema trustworthy untuk bulan ini Dimana kita bisa menjadi orang-orang yang dipercayai Baik oleh Tuhan maupun oleh manusia Saudara, beberapa saat saya diizinkan untuk menyampaikan isi firman pada hari ini Tentang trustworthy, saya teringat beberapa tahun yang lalu Saya pernah ditanyai oleh salah seorang pemimpin rohani saya Dia bertanya, siapakah tokoh idola selain Tuhan Yesus tentunya Yang ada di Alkitab, yang ada di isi hatimu Lalu saya berkata, saya sangat mengidolai Yusuf Yusuf adalah cerminan bagaimana Tuhan mempercayai orang Jadi dikatakan kalau anda bisa baca dari kisahnya di kejadian 37 hingga kejadian 50 Dikatakan dahulu Yusuf itu dikatakan dimanja oleh ayahnya Yaakub Tetapi keadaan berubah 13 tahun di dalam perjalanannya Dia boleh menjadi seorang yang berdiri sebagai penguasa, salah satu penguasa di Mesir Luar biasa Saudara Saudara, saya melihat bahwa Yusuf ini di dalam perjalanan hidupnya Tidak pernah mengeluh dan tidak pernah bersungut-sungut Saudara Saya tidak pernah dapati hatinya tawar Ataupun luka atas setiap kejadian-kejadian Ia masuk sumur Saudara Dimasukkan sumur sama saudara-saudaranya Lalu ia dijual kepada orang Ismail Lalu dia masuk bekerja, udah kerja keras Saudara Tetapi ujung-ujungnya masuk penjara Saudara, banyak orang bisa bersungut-sungut Hatinya luka dengan setiap kejadian Kenapa hal-hal buruk selalu terjadi kepada orang-orang yang baik Banyak orang berpikir seperti itu Tetapi nyatanya tidak Saudara Tuhan Allah kita adalah Allah yang luar biasa Allah yang adil Saudara Amen Nah, setiap senjata yang ditempa oleh iblis maupun manusia Yang diarahkan kepada Yusuf Itu tidak berguna Semuanya dimentahkan karena hatinya pure Hatinya terus berpegang kepada Tuhan Saudara Seperti yang Anda tahu Akhir kisahnya Yusuf menjadi salah satu kisah yang sangat inspiratif Di Alkitab Salah satu kisah yang paling inspiratif yang ada di Alkitab Saudara Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berjudul Tujuh mutiara Yusuf Kenapa saya bicara tentang mutiara? Mutiara ini suatu hal yang bernilai tinggi Yang prosesnya tidak dilakukan dalam waktu satu, dua, atau tiga hari, atau beberapa minggu Tetapi butuh bulanan, butuh tahunan untuk menjadi mutiara yang luar biasa Dibentuk dari butiran pasir Dibentuk dari butiran pasir Berbicara apa? Butiran pasir itu benda yang sederhana Saudara Betul? Butiran pasir itu ditangkap oleh kerang Lalu diberi getah Lalu diberi nakar Dan akhirnya Dalam proses yang bertahun-tahun Yang menjadi mutiara yang indah Yang harganya selangit Saudara Luar biasa Mari kita selami satu persatu Saya tidak akan baca Keseluruhan kitab Karena waktu kita sangat terbatas Saya akan hanya baca beberapa kisah saja Kita buka di kejadian yang ke-37 Ayat yang pertama sampai yang ke-11 Jika sudah katakan senang sekali Oke Yusuf dan saudara-saudaranya Adapun Yaakub Ia diam di negeri penumpangan ayahnya Yakni di Tanah Kanaan Inilah riwayat keturunan Yaakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun Jadi masih muda Biasa mengembalakan kambing domba Bersama-sama dengan saudara-saudaranya Dan anak-anak Bilha Dan Zilpa Kedua istri ayahnya Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya Kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya Israel lebih mengasih Yusuf Dari semua anaknya yang lain Sebab Yusuf itulah Anaknya yang lahir pada masa tuanya Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya Bahwa ayahnya lebih mengasih Yusuf Dari semua saudaranya Maka bencilah mereka itu kepadanya Dan tidak mau menyapanya dengan ramah Pada suatu kali Bermimpilah Yusuf Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya Karena katanya kepada mereka Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi Dan sujud menyembah kepada berkasku itu Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya Karena mimpinya dan karena perkataannya itu Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain Yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya Katanya, aku bermimpi pula Tampak matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah kepadaku Setelah hal itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya Maka ia ditegor oleh ayahnya Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu Serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya Saudara-saudara yang pertama adalah Yusuf mempercayai firman Tuhan Kalau anda bisa lihat bahwa pada ayat yang ketujuh Dan ayat kesembilan dikatakan bagaimana mimpi Yusuf Sebuah bawah iwan, sebuah revelation Sebuah penyingkapan bahwa masa depan Yusuf Akan menjadi kepala dan bukan ekor Tetapi banyak orang menyalahartikan sebagai Yusuf Engkau sudah menjadi anak yang sombong Mereka mulai iri hati dengan kelakuan Yusuf Padahal Yusuf ini dipakai Tuhan luar biasa Dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya bahwa Saudara-saudara Yusuf itu Waktu mengembalakan domba itu berlaku jahat Nakal saudara Mungkin mengembalakan itu sambil Tidak dengan baik memeliharanya Tidak memberi makan mungkin Atau hal-hal yang lain Tetapi Yusuf justru kebalikannya Untuk itu dia lebih dikasih Bukan sekedar karena ia Menjadi anak yang lahir pada masa tua Yaakub Tetapi Yusuf benar-benar ekselen Saudara Amin Nah Yusuf ini mempercayai firman Tuhan Jadi hal ini mengajarkan kepada kita Supaya kita tidak hanya Saat kita mengejar hadirat Tuhan Atau visi Tuhan Jangan indahkan setiap hujatan Ataupun intimidasi Tantangan itu selalu ada untuk ditaklukkan Saudara Amin Nah saya teringat dengan kisah Bagaimana Pastor Philip Mengawali pelayanannya Sebagai seorang yang dipakai Tuhan Yang memiliki pengalaman bahwa Dia diizinkan Tuhan untuk melihat neraka Apa yang terjadi di sana Untuk memperingatkan orang-orang Yang ada di luar sana yang masih berlaku Serong Mereka masih hidup di dalam dosa Pastor Philip Diurapi Tuhan Untuk mempertobatkan banyak orang Tetapi di dalam awal-awal pelayanannya Dia dibilang Ah ini cari sensasi Ah ini sesat Ah ini Macem-macem Saudara Bahkan pelayanannya beliau ke bangsa-bangsa Pernah suatu kali Saya lupa ke negara mana Di tengah-tengah perjalanannya Masuk ke kamar hotel Tiba-tiba Dia bersama rombongan Tiba-tiba Di depan itu ada kaca-kaca Yang tiba-tiba meledak Saudara Dor Ya Bukan meletus balon hijau dor Ini kaca Piar gitu kan Meledak tiba-tiba Dan puji Tuhan Tidak mengenai Salah seorang pun dari rombongan Saudara Kita bisa bayangkan Jika Hari itu Pastor Philip Ngondok Saudara Marah Atau Takut Atau Udah weh Saya gak mengabarkan firman Tuhan lagi Saya takut konsekuensinya Begini begitu Apa yang akan terjadi dengan keluarga Apa yang terjadi dengan ini dan itu Apa yang akan terjadi dengan pekerjaan Apa yang terjadi dengan bos saya dan lain sebagainya Tidak Saudara Pastor Philip tidak pernah memikirkan hal itu Bahkan di GMS Saya bertumbuh di GMS Gereja Marsyaron Surabaya dari 2002 Kami pernah yang namanya Diintimidasi dengan ancaman bom Dan kami harus menutup ibadah Kami tidak meneruskan ibadah Tetapi Kami memanggil polisi Penjinak bom Untuk datang Untuk mensteril Seisi ruang ibadah Tetapi apa yang terjadi Saudara GMS Tidak Terus jemaatnya pulang Ke rumah masing-masing Tapi mereka Cari ke tempat mungkin Di mal Di sebuah food court Mungkin di sebuah rumah Salah satu anggota jemaat Mereka berhimpun di sana Dan mereka berdoa Mereka beribadah bersama-sama Berdoa Buat kesejahteraan kota Bukan cuman Gereja Marsyaron saja Tapi berdoa untuk semua gereja Saudara Itu yang dilakukan Saudara Kalau kita bicara Pohon ini baik Pohon mangga ini baik Tetapi dia menghasilkan Buah yang masam Buah yang gak enak Buah yang pahit Tentunya kita gak bisa Ngejudge bahwa Menilai bahwa Pohon ini baik Karena yang dihasilkan Adalah buah yang masam Saudara kita bisa Membagam-bagakan diri Tetapi perbuatan Tindakan kelakuan kita Mencerminkan hal-hal yang buruk Tentunya Manusia ini Dan Tuhan Tidak dapat dibohongi Saudara Saudara Saya Kenapa saya ingin Menyampaikan hal ini Kita harus mempercayai Apa yang sudah Tuhan Wahyukan Di dalam panggilan kita Saat kita bertobat Terima Tuhan Yang semula Mungkin Anda Berdoa Dan Anda mendapatkan visi Untuk Anda Menjadi seorang Bisnismen Untuk Anda Mendapatkan pasangan hidup Dan jika Hari ini Anda Rindu untuk mendapatkan Anak Saudara Jika hari-hari ini Mungkin seperti Yusuf Anda di dalam Sumur ini Caranya keluar gimana Cara saya bisa Menjadi Menjadi Garam dan terang dunia Seperti visi Tuhan Gimana Terlihat samar-samar Jangan menyerah Saudara Beberapa saat yang lalu Kita memperingati Bagaimana Tuhan Yesus Bangkit dari alam maut Saudara Tuhan Yesus bangkit Dan saat murid-murid Yesus Datang ke kubur Yesus Mereka melihat Kubur Yesus itu kosong Dan mereka menangis Karenanya Tetapi bukankah Sebelumnya Tuhan Yesus sudah berpesan Bahwa Aku akan bangkit Pada hari yang ketiga Mengalahkan segala alam maut Membawa kunci kerajaan maut Saudara Jika hari-hari ini Anda tetap melihat Bahwa mimpimu mungkin mati Ah Sudah tidak mungkin Itu mimpi Lima tahun yang lalu Kayaknya berat Lagi kondisi Berat seperti sekarang Corona Semua terlihat mustahil Saudara Hari ini firman ini Buat Anda dan saya Untuk kita percaya Firman Tuhan Sekali lagi Itu menerobos Segala ketidak terbatas Segala keterbatasan Itu akan diterobos Oleh firman Tuhan Amen Amen Siapa yang mau Mempercaya firman Tuhan Semua lambaikan tangan Katakan Sayalah orangnya Sayalah orangnya Haleluya Yang kedua Mutiara yang kedua adalah Yusuf Adalah Orang yang jujur Dan berintegritas Kalau kita baca Di pasal 39 Ayat yang pertama Sampai yang ketiga belas Saya akan bacakan Buat Anda Semua yang sudah Mendapatkannya Katakan senang sekali Yusuf Di rumah Potiphar Adapun Yusuf Telah dibawa ke Mesir Dan Potiphar Seorang Mesir Pegawai istana Firaun Kepala pengawal raja Membeli dia Dari tangan Orang Ismail Yang telah membawa dia Ke situ Tetapi Tuhan Mengertai Yusuf Sehingga ia menjadi Orang yang selalu Berhasil dalam pekerjaannya Maka tinggalah Ia di dalam Rumah tuanya Orang Mesir itu Setelah dilihat Oleh tuanya Bahwa Yusuf Disertai Tuhan Dan bahwa Tuhan Membuat Berhasil Segala sesuatu Yang dikerjakannya Maka Yusuf Mendapat kasih Tuhannya Dan ia Boleh melayani dia Kepada Yusuf Diberikannya kuasa Atas rumahnya Dan segala miliknya Diserahkannya Kepada kekuasaan Yusuf Sejak ia memberikan Kuasa dalam rumahnya Dan atas segala miliknya Kepada Yusuf Tuhan memberkati rumah Orang Mesir itu Karena Yusuf Sehingga berkat Tuhan Ada di atas segala miliknya Baik yang di rumah Maupun yang di ladang Segala miliknya Diserahkannya Kepada kekuasaan Yusuf Dan dengan bantuan Yusuf Ia tidak usah lagi Mengatur apapun Selain dari makanannya sendiri Adapun Yusuf itu manis Tak hanya hebat Pinter Rajin Ia juga manis Sikapnya dan elok parasnya Selang berapa waktu Istri Tuhannya Memandang Yusuf Dengan berai Lalu katanya Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf menolak Dan berkata kepada Istri Tuhannya itu Dengan bantuanku Tuhanku tidak lagi Mengatur apa yang Apa yang ada di rumah ini Dan ia telah Menyerahkan segala miliknya Pada kekuasaanku Bahkan rumah ini Ia tidak lebih besar Kuasanya daripadaku Dan tiada Yang tidak diserahkannya Kepadaku Selain daripada engkau Sebab engkau istrinya Bagaimanakah Mungkin aku melakukan Kejahatan yang besar ini Dan berbuat dosa Terhadap Allah Walaupun dari hari Ke hari perempuan itu Membujuk Yusuf Jadi bukan sekali Sudara Dari hari ke hari Hampir tiap hari Untuk tidur di sisinya Dan bersetubu dengan dia Pada suatu hari Masuklah Yusuf Kedalam rumah Untuk melakukan Pekerjaannya sedang Dari seisi rumah itu Seorang pun Tidak ada di rumah Lalu Perempuan itu Memegang baju Yusuf Sambil berkata Marilah tidur dengan aku Tetapi Yusuf Meninggalkan Bajunya Di tangan Perempuan itu Dan Memutuskan Lari keluar Sudara Dia lari keluar Meninggalkan Istri Potifar Ketika dilihat Perempuan itu Bahwa Yusuf Meninggalkan bajunya Dalam tangannya Dan telah Lari Keluar Sudara Sudara Yusuf Diji luar biasa Dia menjadi orang Yang luar biasa Dipakai Setiap pekerjaan Yang diserahkannya Itu Bermultiplikasi Siapa pengen Yang Setiap pekerjaannya Didobel porsi Sama Tuhan Katakan Saya lah orangnya Kita harus berlaku Benar Jujur Dan berintegritas Sudara Sudara Istri Potifar Itu bukan Istri Potifar Itu bukan Yang Sudah Apa namanya Sudah tindak indah lagi Sudara Tapi istri Potifar Ini istri pejabat Tentunya Dia pilih Yang terbaik Terbaik juga Perawatannya Juga yang terbaik Apalagi Zaman now Juga sama Sudara Asal Asal punya kekuasaan Asal punya uang Didandani ya Cantik Sudara Apalagi istri Potifar Luar biasa Sudara Nah Tetapi Yusuf Memutuskan Untuk Lari Banyak orang Berkata Hari-hari ini Banyak orang Bergumul Tentang integritas Apakah Enggak bodoh Saya hidup Berintegritas Apakah Enggak bodoh Saya hidup Jujur Di saat Orang lain Tidak ada yang Jujur Ada beberapa Orang yang PDKT Anak muda PDKT Sama Mungkin Umur 20 30 Dia cari Jodoh Dia menceritakan Pada calon Pasangannya Dia menceritakan Semua tentang Latar belakangnya Di pertemuan ketiga Sudah gak datang lagi Sudara Sang calon Karena Latar belakangnya kok Kayaknya Berat ya Untuk Jadi memutuskan Sedang Sedangkan Dia memutuskan Untuk jujur Sedangkan Dia tahu Ada teman-temannya Yang cari Pasangan hidup Dia berbohong Dia berbohong Dia berkatakan Dia punya ini Dia punya itu Lalu yang Yang satunya Juga sama Karena Wah ini Begini ya Dia juga Mulai berbohong Sedangkan Yang tadi Yang ditolak Tadi Dia tahu bahwa Dua-duanya sedang Berbohong Karena mereka Dua-duanya Temannya Kelihatannya Baik-baik saja Kelihatannya Baik-baik saja Lalu ada orang Yang berdagang Anda Bisnismen Anda wira usahawan Anda bayar PPN PPH 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 21 23 25 27 22 22 22 22 Banyak sekali Yang Anda harus Bayar Sedangkan Kompetitor Anda Tidak bayar PPN Itu pun Saya juga Menghadapi Orang juga Tau ya Kami Berdagang Menghadapi Yang demikian Tetapi Tuhan Allah kita Tular biasa Setiap orang Yang hidup Benar Itu Tuhan Kasih favor Ada saja Kerjaan Buat kita Amen karena Tuhan memelihara dan pegang hari esok buat kita lalu ada juga yang mungkin listrik tagian Anda tinggi karena anak Anda banyak atau Anda sedang membuka usaha sedangkan tetangga Anda pasang sesuatu dimeteran dan itu sudah 7 tahun tidak apa-apa, tidak kebakaran, tidak korslet lalu Anda ditawari mau pakai enggak? saudara saya ingin Anda lihat firman ini kita bisa lihat di Amsal 10 ayat yang ke-9 bisa dibuka seletnya siapa bersih kelakuannya aman jalannya tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui mungkin kelihatannya baik-baik saja saudara tapi ketahulah sepandai-pandainya tupai melompat ia akan jatuh juga, amin ya jadi yang menjanjikan jalan kita aman ini bukan manusia tapi Allah kita yang hidup saudara amin luar biasa siapa yang mau jujur dan berintegritas katakan sayalah orangnya haleluya mutiara yang ketiga Yusuf adalah orang yang sangat konsisten apa yang ia lakukan baik di rumah ataupun dimanapun ia berada ia selalu sama kualitasnya saudara jadi orang yang konsisten dia enggak asal bapak senang ABS enggak asal viraun senang enggak asal sipir penjara senang atau potifar senang tapi dia benar-benar lakukan yang terbaik dia konsisten dia konsisten mengejar janji Tuhan dia konsisten mengembangkan kapasitas hidupnya dia enggak menjadi orang yang biasa-biasa saja dia terus mengejar mengembangkan dirinya saudara dalam jika anda hari-hari ini ingin mengalami terobosan di tengah situasi hari-hari ini jujur saja enggak cukup kita harus mengembangkan kapasitas mulai belajar memikirkan banyak opsi yang terbuka yang Tuhan sudah sediakan kita harus menjadi orang-orang yang handal karena pekerjaan kita itu dapat diukur baik oleh manusia maupun Tuhan ingatkah tadi bahwa kisahnya bahwa Yusuf akhirnya saat ia dia lari dari Potiphar istri Potiphar memfitnah dia dan dia harus masuk ke penjara saat ia masuk ke penjara siapa yang senang saudara sipir penjaranya karena dia dengar Potiphar itu juga orang pemerintahan bukan orang kepercayaannya Firaun kepala pengawal tentunya setiap pekerjaan Yusuf itu didengar oleh orang-orang pemerintahan juga termasuk kepala sipir penjara begitu Yusuf masuk dalam penjara dia tahu kualitas Yusuf jika hari-hari ini banyak orang menyudutkan kau jangan khawatir Tuhan itu punya banyak cara untuk bela kita amin akan banyak kesaksian di kanan-kiri karena mereka telah melihat setiap perkara-perkara kecil yang engkau lakukan dengan luar biasa amin haleluya yang ketiga oh sorry saya tambahin ya jadi konsistensi Yusuf itu terlihat hingga akhirnya apa saudara seorang Firaun saat dia bermimpi tentang tujuh tahun masa sukar dan tujuh tahun masa kelimpahan waktu itu dia tidak bisa siapa yang bisa menerangkannya kepada Firaun tapi disana ada seorang juru minuman yang berkata waktu di penjara mimpinya ditafsirkan oleh Yusuf dia langsung merekomendasikan Tuhan itu luar biasa saudara cara Tuhan tak terselam hingga akhirnya saat dia bisa menceritakan apa arti dari mimpi seorang Firaun dia dibawa naik haleluya haleluya siapa yang mau konsisten katakan sayalah orangnya haleluya mutiara yang keempat Yusuf adalah orang yang peduli katakan peduli selama 13 tahun berpisah dari dia umur 17 sehingga dia menjadi sekitar umur 30-an 13 tahun perjalannya dia selalu mengingat-ingat keluarganya dan apa yang terjadi saat Yaakub dan saudara-saudaranya ya saudara-saudaranya Yusuf diawali dari saudara-saudaranya dulu datang ke Mesir mereka langsung Yusuf langsung berkata bagaimana kabarmu bagaimana kabar ayah peduli sekali mereka gak mengingat-ingat apa yang lalu Yusuf tidak mengingat-ingat apa yang lalu dia memilih untuk peduli care ada kisah nyata yang saya ingin bagikan ada satu anak CG saya yang bernama Terry beberapa tahun yang lalu Terry ini jika Anda lihat orangnya tekun dan setia dia gak gak fasih dalam berkata-kata bahkan nyanyi aja falas saudara tapi kami percaya ada potensi di dalam hidupnya karena orang ini sangat peduli orang yang peduli itu bisa dipercaya kenapa saya bisa demikian Terry ini punya jiwa baru orang yang dia jangkau untuk mengenal Tuhan bernama Fajar saat ini Fajar sudah almarhum tapi yang saya lihat adalah buah pelayanan Terry itu luar biasa saudara Fajar ini memiliki keterbelakangan di saat tidak seorang pun yang datang memberitakan firman kepada Fajar Terry melakukannya bertahun-tahun saudara bertahun-tahun dijangkau naik motor ke gereja ke sege padahal di sege kadang juga Fajar waktu dia kumat juga semua pada history saudara karena Fajar ini punya penyakit ayan saya jujur tidak mengetahui bagaimana berbahayanya penyakit ayan ternyata penyakit ayan itu berbahaya sekali dia kejang-kejang dia muntah-muntah bahkan di tengah ibadah kami pernah gotong dia ajak ke UGD dengan kondisi dia sudah lagi kolaps di saat tidak sudah seorangpun yang menjangkau yang namanya Fajar dia memilih untuk melakukannya dan saudara hari ini Tuhan percayai seorang Terry sampai sekarang tidak bisa nyanyi kalau nyanyi falas kunci A dia kunci D plus saya tidak tahu juga D plus itu apa nyanyinya falas tapi hari ini dia menjadi seorang coach dengan tiga CG dia dipercaya Tuhan dengan jiwa-jiwa baru siap orang-orang yang berdiri di CG-nya itu penuh dengan kegerakan yang daripada roh kudus luar biasa siapa yang mau peduli siapa yang mau peduli kepada suaminya siapa yang mau peduli kepada istrinya siapa yang mau peduli buat masa depannya siapa yang peduli dengan pekerjaannya siapa yang mau peduli dengan perusahaan yang ia sedang bekerja lambekan tanganmu katakan sayalah orangnya amin mutiara yang kelima Yusuf ini adalah orang yang limpah dengan syukur Yusuf adalah orang yang limpah dengan syukur tadi saya sudah ceritakan bagaimana dia melewati semua ini dengan dengan hati yang penuh syukur dia tidak merasa semua ini tidak adil dan lain sebagainya justru dia selalu berkata bahwa setiap hal yang terjadi itu seizin Tuhan untuk membentuknya menjadi sampai posisi dia sebagai penguasa Mesir itu yang dia katakan kepada saudara-saudaranya Yusuf ini luar biasa dia ini penuh dengan syukur mungkin saya mungkin juga kita hari-hari ini saya pernah di satu masa saat saya merintis sebuah usaha saya ditipu dua kali saudara yang terakhir itu membuat saya hampir depresi saya hanya bisa duduk di dipan dipan tempat tidur saya untuk berkata Yesus untuk berseru kepada Yesus saya hampir tidak bisa berkata-kata yang bisa keluar karena saya ditipu orang saya merasa ketidakadilan saya merasa milik saya dirampas saudara saya tiga hari tidak mendapat apa-apa istri saya hanya bisa peluk saya menangis untuk mendoakan saya saya tidak bisa apa-apa hingga suatu saat ada hal yang muncul di dalam hati saya yang melepaskan saya dari semua itu dan bangkit itu adalah terpujilah Tuhan ya terpujilah Tuhan yang memberi dan di saat Tuhan yang mengambil terpujilah nama Tuhan semua setiap kepercayaan yang Tuhan taruh itu datang daripada Tuhan terpujilah nama Tuhan terpujilah nama Tuhan siapa yang mau limpah dengan syukur saudara itu yang akan membebaskanmu untuk mengalami breakthrough saudara mutiara yang keenam Yusuf adalah orang yang penuh respek dengan orang lain saudara bisa saja seorang Yusuf ini berlaku jahat dia berpolitik oh saya sudah jadi penguasa dan saya mulai lihat saya cari mana ini saudara-saudara saya mana ini orang Ismail ini mana ini Potifar dan istrinya ini bisa saja dia berlaku seperti itu tetapi tidak demikian dengan Yusuf saudara saudara respek anda terhadap orang lain Tuhan akan membuat dirinya respek dengan kita ada suatu kejadian yang mengajarkan kepada saya tentang nilai bagaimana kita harus respek dengan orang lain saat saya merintis sebuah usaha saya waktu itu didatangi salah satu vendor dia vendor Engselbok dia menawarkan dengan harga Rp30.000 di saat saya punya vendor lain yang menjual dengan harga Rp19.000 bagaimana menurut Anda tentunya saya tidak beli kan betul kan saya tidak beli tapi orang ini dengan gigih luar biasa saat saya merintis usaha dia terus menawarkannya produknya kepada saya dari saya tanggepi sampai saya tidak angkat teleponnya orang ini ditawar saja tidak bisa masih sering telepon saya mulai tidak respek terhadap orang ini hingga suatu kali ada satu kejadian yang mengajarkan saya saya dibuat malu sekali kenapa tukang saya yang mengerjakan bok aluminium bok aluminium tukangnya itu tidak bisa dicari dengan mudah tiba-tiba opname opname dan saya harus cari tukang ini pekerjaan harus dikerjakan besok besok harus selesai tetapi tidak ada orang yang bantu saya saya telpon semua orang yang saya kenal saya telpon tukang-tukang kamu punya kenalan tukang lain tidak ada yang bisa bantu saya sampai jam 7 malam sedang besok harus dibereskan saya bingung di tengah terbatasan saya saya putus asa lalu scroll 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 kontak kontak person nama yang ada di hp scroll scroll tiba-tiba ada nama orang ini Pak Agus ini luar biasa wah ini saya telpon malu saya karena saya sudah tolak sedara tolak berkali-kali hingga akhirnya saya memutuskan untuk telpon saya tidak ada jalan pilihan lain saya coba tanyakan punya kenalan tidak waduh Pak Johan ini jam berapa jam 7 malam saya coba carikan ya tidak janji ya Pak Johan oh ya Pak Agus tolong dibantu ya Pak Agus tiba-tiba seperempat jam kemudian dia bilang Pak nanti jam 8 ada orang namanya Pak Parno akan datang membetulkan bok Pak Johan nanti berangkat ke sana ada Pak berapa orang saya tidak tahu Pak tapi ini orangnya saya telpon bisa oh yaudah saya tunggu di workshop saya jam 8 datang wah Pak Parno datang wah puji Tuhan saya sudah senang Pak Parno teman-temannya mana tidak ada saya sendirian Pak Johan saya kalau kerja sendirian waduh ini bisa selesai tidak Pak sampai selesainya Pak nanti saya kerjakan jam 4 pagi itu selesai jam 4 pagi selesai setengah 7 saya datang itu sudah berdiri saya tanya ke security orangnya mana sudah pulang Pak tadi jam 4 baru selesai luar biasa itu mengajarkan saya tentang bagaimana kita harus menghargai siapapun orang yang pernah bertemu dengan kita orang datang silih berganti kita harus punya konsistensi juga tadi mencerminkan kasih juga semua orang kita harus sapa mereka dengan baik perlakukan mereka dengan baik respect dengan orang lain respectlah terhadap orang-orang yang kau pimpin respectlah terhadap pemimpinmu respectlah terhadap orang tuamu respectlah terhadap semua orang yang ada sekitarmu mereka tidak dengan iseng Tuhan taruh di dalam kehidupan kita amin amin siapa yang mau respect dengan orang lain katakan saya lah orangnya haleluya yang terakhir mutiara yang terakhir adalah Yusuf bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri amin Yusuf bukan orang yang mementingkan dirinya sendiri dia gak tahu bahwa untuk menggenapi janji Tuhan ia harus melalui hal-hal yang sedemikian saudara ia harus melalui banyak hal yang membentuk hati skill dan kemampuannya next Tuhan itu punya rencana buat anda dan saya Tuhan punya blueprintnya sendiri rutenya sendiri buat kita untuk kita lalui untuk kita menjadi kepala dan bukan ekor untuk kita seumpah marah jawal yang terbang tinggi dengan kepak sayapnya kita berlari tidak menjadi lesu berjalan tidak menjadi lelah yang terkadang berbeda dengan keinginan kita saya pernah saat saya bertobat terima Tuhan Yesus saya di gereja Marsyaron Surabaya di pemuda waktu itu sekarang bahasanya oke dan saya melihat saat saya bertobat terima Tuhan Yesus saya sangat terberkati dengan praise and worship yang ada di gereja Marsyaron saya melihat saat itu WL nya rambutnya keriting banyak gini terus wah orang bilangnya entrik tapi itu luar biasa dia menari-nari seperti daud luar biasa saya sangat terberkati saya langsung berkata saya pingin kayak WL nya ini saya lupa namanya karena saat itu saya masih petobat baru saya pingin sekali seperti WL ini dan tibalah waktunya beberapa bulan demikian kemudian dibukalah pendaftaran untuk pelayan-pelayan Tuhan ada yang asyir ada yang pendoa ada yang PAW ada yang ministri-ministri yang lain dibuka dan saat itu saya sesudah ibadah saya sudah membulatkan tekad saya akan masuk ke butnya PAW saudara tiba-tiba saya sebelum turun dari lantai 2 ke lantai 1 saya dipanggil sama CGL saya lalu dia berkata Johan kita butuh kegerakan doa ayo jadi pendoa daftar pendoa tapi kok aku kan pengen masuk PAW ayo ini lebih urgent PAW-nya masih sudah banyak tapi kita kekurangan pendoa ayo masuk pendoa dan saudara kalau udah pemimpin sudah menggerakkan hati ya saya ikuti saudara karena ini baik dan saat saya mendaftar sebagai seorang pendoa saya 2 tahun di pendoa saudara 2 tahun di pendoa 2 tahun terus saya mulai dipercayakan konselor hingga tiba akhirnya GMS membelah melahirkan melahirkan pro-em jadi pemuda-pemuda yang sudah berusia profesional yang sudah bekerja itu muncullah lahirlah pro-em jadi pelayan-pelayan Tuhannya juga terbagi antara pemuda dengan pro-em dan disitu posisinya saya mulai dilibatkan di PAW dimulai dari mana dari choir dari yang biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan hingga akhirnya jadi singer hingga akhirnya jadi worship leader saudara saat saya langsung misalkan saya langsung menjadi worship leader jika Tuhan izinkan saya langsung jadi worship leader mungkin saya bisa jatuh dalam kesombongan karena yang saya pikirkan tentang wah keren ya keren ya tapi kenapa rutanya harus lewat pendoa sih supaya saya mengenal hati Bapak supaya saya mengenal apa yang menjadi isi hati Tuhan supaya saya gak terjatuh saat di dalam pelayanan panggung pelayanan panggung ini gak mudah saya pernah suatu kali ditelepon malam-malam saat saya jadi seorang WL saya ditelepon oleh seorang yang gak dikenal seorang perempuan lalu dia berkata Ko Johan Isa gak pergi keluar ini siapa ya Ko Johan gak tau aku tapi aku tau Ko Johan belum tau dari mana saya lihat Ko Johan waktu pelayanan WL terus maksudnya apa mau pergi kemana ke hotel sedara langsung saya tutup saya dicobai langsung saya tutup saya langsung ambil telpon saya telpon gemba as gem saya Cilinda Imut waktu zaman dulu ya gak ada yang kenal mungkin itu langsung saya telpon saya minta posisinya saya langsung ceritakan apa yang terjadi supaya kami di cover dalam doa itu yang terjadi nah kita harus mementingkan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan tidak mementingkan diri sendiri Tuhan punya rute tersendiri untuk bawa kita naik dan bukan turun amin siapa yang mau untuk tidak mementingkan diri sendiri katakan sayalah orangnya mutiara-mutiara inilah yang saya ingin sampaikan bagaimana saya akan ulangi yang pertama kita harus memiliki kepercayaan percayalah firman Tuhan Allah kita yang hidup yang kedua bagaimana kita dapat dipercaya kita harus jujur kita harus berintegritas yang ketiga kita harus konsisten kita harus peduli kita harus selalu limpah dengan syukur kita harus respect dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri Amsal 3 5-6 percayalah kepada Tuhan dengan sekenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu amin terima kasih atas dukunganmu